Intro Kabar dari Medan Sumatera Utara Horas Bang Sobatak HBB kembali menggelar aksi solidaritas atas meninggalnya Brigadir Yosua Nofrian Shahutabarat alias Brigadir J Setelah menggelar aksi Seribu Lilin HBB akan menggelar aksi Seribu Hati Nurani untuk Brigadir J di Medan, Sumatera Utara Kalau nanti kasus Brigadir J tidak bisa diproses sesuai dengan prosedur hukum Maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar Akan ada aksi penggerakan Seribu Hati Nurani Kata Ketua DPC HBB Medan Thompson Marisi Parapat saat dikonfirmasi detik sumut Senin 18 Juli 2022 Dia mengatakan HBB berkomitmen untuk mengkawal kasus Brigadir J sampai tuntas Sehingga aparat kepolisian tidak sepele Pihaknya mengaku merasa sangat empati atas dugaan penganiaan yang berujung kematian Brigadir J Menurutnya Ada beragam kejanggalan yang terjadi di balik toasnya Brigadir J melalui keterangan pihak kepolisian Pihaknya menduga ada rekayasa yang dilakukan pihak kepolisian Kejanggalan yang dimaksud Jika memang yang terjadi sekadar baku tembak Ia merasa janggal kenapa sampai ada luka sayatan dan memar di tubuh Brigadir J Berarti ada pembunuhan secara sadis yang dimana Mereka ini sudah merencanakan Ucapnya Ketiga Kalaupun misalnya benar ada pelecehan Negara kita ini kan negara hukum Seharusnya tidak ada pembunuhan Ya udah diproses secara hukum saja Tambahnya Pongson menjelaskan perihal kejanggalan itu yang dituntut ke Kapolri Untuk segera dituntaskan dan lebih serius untuk menangani kasus tersebut Seperti diketahui Terjadi peristiwa baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah Dinas Kadif Propang Polri Irjen Verdi Sambu di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel Pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat Insiden itu membuat Brigadir J tewas Tim khusus yang dibentuk Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo Sudah bekerja untuk mengusut insiden baku tembak tersebut Tim khusus ini dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono Oleh karena itu Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri Pak Irwasum Kemudian ada Pak Kaba Restrim Pak Kabik Kaba Intelkam Kemudian juga ada AS SDM Karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari provos dan paminal Kata Jendral Sigit di Mabes Polri Selasa 12 Juli kemarin Kongnas HAM dan Kompolnas Turut disertakan dalam tim khusus itu Dia memastikan proses penyelidikan Penyidikan Hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik Terima kasih telah menonton